Ya masih di buletin AINews yang pemirsa gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf difondis bersalah dan dipenjara selama 7 tahun atas kasus swap dan gratifikasi proyek infrastruktur menggunakan danda otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Tak hanya itu atas perbuatannya hak politik Irwandi pun dicabut selama 3 tahun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah terhadap gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang terbukti menerima swap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Fondis dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tpikor Jakarta pada Senin malam. Irwandi terbukti menerima swap sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dari Bupati Benar Meriah untuk meluluskan proyek infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Selain itu Irwandi juga terbukti menerima gratifikasi sebesar 41,7 miliar rupiah selama menjabat sebagai gubernur Aceh periode 2007 hingga 2012 dan periode 2017 sampai 2022. Tak hanya fondis 7 tahun penjara, hak politik Irwandi juga akan dicabut selama 3 tahun. Dalam kasus ini Irwandi dianggap telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jumto Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 12A tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fondis Irwandi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penutup umum, yakni 10 tahun penjara dan rendah 500 juta rupiah, serta penjemputan hak politik selama 5 tahun. Atas putusan ini, kuasa hukum Irwandi mengaku akan mengajukan banding. Perintah dari Pak Irwandi Yusuf untuk meminta uang kepada yang namanya Ahmadi. Ahmadi pun Bupati Benar Meriah secara tegas-tegas mengatakan Pak Irwandi tidak meminta uang. Oleh ada karenanya, satu kata yang kami sampaikan di sini, kami akan lawan putusan ini melalui upaya banding yang akan kami sampaikan di sini. Sementara Irwandi difonis 7 tahun penjara, mantan Bupati Benar Meriah selaku pemberi swab, telah difonis pada 3 Desember lalu dengan hukuman penjara 3 tahun, denda 100 juta rupiah, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.